Intro Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning bisa menghubungi admin meja setrika wap nomornya ada di deskripsi Halo Sobat Jeb semua masih bersama kami di Jeb's Laundry Channel video kali ini kita masih ada di vlog lanjutan daripada Grebeg Laundry dan kebetulan ini kita ada di pusat atau mungkin toko pertama yang Jordan Laundry dirikan lokasinya ada di Cilandak ya di Jakarta nah jadi ini terpampang besar di bagian luar ada banner yang menyantumkan atau menuliskan budayakan malas mencuci karena mencuci adalah tugas laundry jadi walaupun di saat-saat seperti ini PSBB ataupun mungkin COVID-19 ini sedang berlangsung tapi orderan di Jordan Laundry ini tidak ada penurunan malah informasi yang kami dapat daripada ownernya Pak Rosul ordernya malah meningkat tapi terlepas dari hal itu semua banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan ini gitu kan jadi mungkin dari cara tata letak dari cara packing dari cara branding penataan ruangan dan lain sebagainya bisa terlihat disini jam malam di jam 10 kalau tidak salah ini atau jam 9 proses produksi masih berlangsung karena ini tutupnya itu di jam 10 lebih kalau tidak salah dan memang ada dua sih pengaturan untuk karyawannya selamat menikmati semua mesin-mesin yang digunakan dari salah satu brand mungkin bisa terlihat ada brand Speed Queen yang memang setau kami adalah Jordan Laundry ini ataupun ada di visi lain Jordan Mesin Laundry distributor resmi daripada Speed Queen jadi mungkin teman-teman yang sekiranya memerlukan apa namanya mesin-mesin laundry silakan yang airnya Jakarta bisa langsung saja ke lokasi ini ataupun mungkin kalau misalkan mau kita bantu kita bantu bisa ada juga kita di admin meja setrika uap nomornya tentu ada di deskripsi ya Sobat Japs jadi layanan yang utama seperti yang biasa kami sebutkan jika di Jordan Laundry adalah cuci kering jadi tanpa disetrika ya Sobat Japs mungkin terlihat ada aktivitas daripada tim daripada Jordan Laundry ini sedang melipat daripada kain yang telah beres di proses pencucian dan pengeringan ini bisa kita contoh ya Sobat Japs salah satu trik untuk menaikkan omset tanpa ada mengurangi yang dikatakan layanan jadi adalah layanan unggulannya cuci dan lipat tanpa disetrika tentunya itu lumayan menggiurkan sudah tampak dan terlihat banner-banner yang dipajang mungkin juga Sobat Japs semua bisa sedikit mengadaptasi ataupun meniru silahkan kami sudah izin dan memang sudah mendapatkan apa namanya persetujuan daripada Pak Rosul nah ini yang lagi joget-joget itu tadi itu adalah owner daripada Jordan Laundry plastik-plastik yang digunakan pun untuk semua jenis packingannya sudah menggunakan plastik printing ya Sobat Japs sama seperti yang kami produksi juga jadi mungkin Sobat Japs yang memerlukan plastik printing yang seperti ini langsung saja bisa ke admin meja setrika uap jadi ini mungkin vlog terakhir terakhir daripada kita grebuk laundry untuk percontohan bagi kita semua mudah-mudahan Sobat Japs semua yang menonton video ini bisa mengadaptasi dan meniru hal-hal positif atau pun hal-hal yang bisa diadaptasikan di laundry Sobat Japs semua dan mungkin ya dikarenakan kita baru dan amatir gitu kan dalam bikin vlog mohon maaf jika memang kameranya goyang-goyang karena proses recordnya juga cuma menggunakan HP tapi terlepas dari hal itu semua gitu kan pada intinya jika memang Sobat Japs semua memerlukan ataupun ingin meniru hal-hal yang seperti ini ataupun semua hal yang ada kami liput di video-video sebelumnya silahkan itu sangat bisa untuk diadaptasi mungkin ada istilah ATM gitu kan jadi amati tiru dan modifikasi sementara kita lihat bagaimana proses pelipatan daripada kain sejenis apa ya ini jadi ini katanya sih infonya dari tempat atau catering yang kayak gitulah jadi mungkin tutup-tutup daripada meja-meja catering atau meja-meja acara di proses seperti pernikahan nah sedikit tips juga untuk Sobat Japs semua jika menemukan kain yang seperti ini biasanya ini sangat simple cara pengerjaannya kita langsung saja masukkan ke mesin cuci jika memang tidak ada noda-noda yang menempel di kain tersebut tapi sebelumnya jika memang ada noda-noda yang menempel wajib kita bersihkan dengan cara di spotting di awal sebelum proses pencucian berlangsung ke mesin cuci jadi ini salah satu layanan keunggulan seperti yang kami sebutkan tadi cuci, kering, dan lipat tanpa disetrika tapi tentunya tetap menggunakan ataupun mengikuti SOP yang ada jadi di bagian finishing nantinya akan di-parpum dan di-packing seperti biasa dan ini sedang menunjukkan salah satu mesin yang istilahnya apa ya mesin yang memang top gitu kan dengan kapasitas besar harganya juga lumayan gitu kan dan bahwasannya ya mesin-mesin yang digunakan disini sudah sangat-sangat mantap perlu kita contoh dan kita tiru lalu kita adaptasi dan kita modifikasi semoga vlog terakhir ini memberikan sedikit gambaran memberikan inspirasi bagi sobat tip semua dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk melihat video-video yang kami sajikan terakhir tampak ini video atau banner yang sangat besar terpampang di depan toko daripada Jordan Laundry parkirannya juga sangat luas karena kebetulan ini 3 blok ruko ini sudah atau apa namanya semuanya terisi oleh tim atau divisi daripada Jordan Laundry ada bagian semicalnya juga ruangannya ada bagian alat-alat laundry dan lain sebagainya terakhir di bagian penutup mungkin bisa kita sampaikan bahwa tetap semangat tetap berkarya dan action saja gaspol jangan direm gitu kan supaya pertumbuhan ekonomi kita terus berlangsung dan terus berputar tetap semangat sobat chip semua sampai jumpa di vlog selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati